Pendekar SAKTI, Jilid 05. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara ketawa terbahak-bahak dan muncullah seorang bertubuh tinggi besar, entah dari mana datangnya. Orang ini ternyata memiliki ginkang yang luar biasa sekali dan tahu-tahu dia berkelebat berdiri di depan Guitin dan Kuancu. Orang ini kulitnya putih, tubuhnya tegap dan nampak kuat sekali. Yang paling aneh ialah pakaiannya, karena pakaian yang menempel di tubuhnya berbeda dengan pakaian orang biasa. Kepalanya tertutup oleh topi kain yang di depannya terdapat bentuk seperti tanduk. Pada luar bajunya yang berlengan panjang itu ditutupi dengan baju rompi lengan pandek yang indah sekali. Di luar celananya yang panjang itu tertutup pula oleh baju rok sebatas lutut. Sungguh aneh sekali orang ini. Mukanya sama saja dengan orang Han, hanya hidungnya yang agak panjang dan bengkok ke bawah. Ia tidak berkumis namun memelihara jenggot model kambing. Pada punggungnya tergantung sepasang siangkek, tombak bercabang, yang runcing. Guitin memandang tajam. Kakek pengemis yang pengalamannya sudah banyak ini tahu dengan orang macam apa dia berhadapan, maka segera dia bicara dalam bahasa yang sama sekali tidak dimengerti oleh Kuancu. Ternyata Guitin telah bicara dalam bahasa Tartar. Siapakah Wan dan mengapa datang menjumpai kami? Mendengar pertanyaan ini, orang Tartar itu tertawa lagi dan sekarang sepasang matanya bersinar-sinar girang. Tidak salah lagi katanya dalam bahasa Han sehingga Kuancu dapat mengerti. Kau tentu Guit Siu Chai bukan? Bagus, bagus. Tadi aku merasa heran sekali dan bertanya-tanya dalam hati apakah aku bertemu dengan Dewa atau Setan di tempat ini, ketika mendengar kalian ini pengemis-pengemis tua dan muda bicara tentang filsafat-filsafat yang demikian tingginya. Sekarang aku mengerti, kau tentu Guit Siu Chai. Siapa lagi kalau bukan Guitin si ahli sastra? Guitin cepat bangkit dan menjura seperti laku seorang yang tahu akan sopan santun. Memang tidak salah. Aku yang bodoh adalah Guitin, dan ini adalah muridku Kuancu. Tidak tahu siapakah Tuan. Orang Tartar itu tersenyum dan nampaklah giginya yang berbaris rapi dan putih sekali. Kalau saja hidungnya tidak demikian bengkok, dia benar-benar tampan sekali, pikir Kuancu sambil memandang heran. Ia menaksir Rusia orang ini antara 3-40 tahun. Guit Siu Chai, baru melihat sepintas saja kau sudah tahu bahwa aku adalah seorang Tartar, ini menandakan ketajaman matamu dan bahwa kau memang sudah amat matang dalam pengalaman. Juga bahasa Tartar yang kau ucapkan tadi, amat halus. Sungguh-sungguh aku sangat kagum sekali. Ketahuilah, aku bernama Anlu Kui, adik dari perwira Anlu San yang sudah banyak berjasa kepada negara. Ketika itu nama Anlu San sudah terkenal sekali, karena Panglima ini memang sangat gagah perkasa dan telah banyak membuat jasa dalam membasmi serangan kecil-kecilan dari musuh di utara dan barat. Akan tetapi, sebagai seorang yang sudah jemuh terhadap para pembesar baik sipil maupun militer, Guitin bersikap dingin saja. Ah, kiranya Tuan adalah adik dari Anciang Kun yang ternama. Tidak tahu ada keperluan apakah Tuan menjumpai aku, seorang jembel miskin? Ah, Guit Siu Chai, engkau terlalu merendahkan diri. Sebenarnya, aku sengaja datang untuk mengundangmu supaya datang ke perbatasan utara atas perintah Anciang Kun, terutama sekali atas petunjuk dari Li Kong Hoatong yang menjadi penasihat dari Anciang Kun. Guitin berpikir sebentar dan diam-diam dia terkejut. Kau maksudkan Li Kong Hoatong bekas raja dari suku bangsa Ye Uyan? Apakah sekarang dia sudah menjadi penasihat dari Anciang Kun? Guit Siu Chai betul-betul mengenal orang-orang besar. Memang tepat sekali apa yang kau duga itu. Meskipun dia sendiri belum pernah memangku jabatan, akan tetapi Guitin telah banyak menerjemahkan buku-buku tentang ilmu perang. Maka, kini timbulah semacam dugaan yang menggelisahkan hatinya. Di bawah pimpinan Li Kong Hoatong, bangsa Ye Uyan telah banyak sekali mengacaukan negara Tiongkok, dan setelah bangsa itu dikalahkan, sekarang Li Kong Hoatong menjadi penasihat dari An Lusan. Benar bahwa An Lusan merupakan seorang perwira yang banyak berjasa dan tenaganya terpakai sekali oleh pemerintah, akan tetapi tetap saja An Lusan adalah seorang bangsa tartar, siapa tahu isi hati dari orang itu. Tidak, tidak. Aku tidak dapat pergi ke perbatasan utara. Aku sudah tua, tubuhku sudah lemah, tulang-tulangku sudah rapuh, tak mungkin aku bisa melakukan perjalanan sejauh itu. Harap saja Tiongkok tidak mengganggu lagi, sambil berkata demikian kemudian Guitin menggandeng tangan Kuancu dan diajak pergi dari situ. Akan tetapi baru saja mereka berjalan beberapa langkah, tiba-tiba terdengar suara tawa bergelap dan sekali melompat, An Lusui telah berada di depan mereka. Orang tartar ini mendorong sebatang pohon besar yang mengeluarkan suara keras dan lantas tumbang, melintang serta menghalang perjalanan Guitin dan Kuancu. Kuancu melelepkan lidah saking merasa kagum dan terheran. Bagaimana orang dapat mendorong roboh sebatang pohon besar sedemikian mudahnya? Sedangkan Guitin yang melihat ini, lalu memandang tajam dan bertanya, Hem, kau berkepandayan tinggi. Pernah apa kau dengan Li Kong Hoa Tong? An Lusui tersenyum. Dia adalah guruku, juga guru dari kakakku, An Chiang Kun. Makin tercekat hati Guitin mendengar ini. Lebih hebat lagi kalau Raja Ye Uyan itu menjadi guru dari An Lusan. Mengapa Kaisar tidak mengetahui akan hal ini? Jadi kau hendak menggunakan kekerasan, tetap hendak membawaku ke utara? An Lusui menggeleng kepala sambil tersenyum. Tidak sama sekali, kami mengundang Guitin dengan hormat. Harap Guitin meluluskan permintaan kami. Setelah berkata demikian, An Lusui bersuit keras dan tiba-tiba dari hutan kecil tak jauh dari situ muncullah lima orang yang membawa delapan ekor kuda yang besar dan kuat. Ternyata bahwa lima orang ini pun orang-orang tartar pula. Guitin silakan naik kuda, kau juga kata An Lusui kepada Kuan Chu. Guitin hendak membantah, akan tetapi Kuan Chu berkata, Guitin lepek, tidak ada gunanya membantah. Biarlah kita ikut pergi dan menyerahkan nasib kepada Tuhan. Mendengar ini, An Lusui tertawa. Anak baik, siapa namamu? Aku Lusui Kuan Chu, murid dari Gui Lopek. Salah seorang kawan An Lusui berkata, Ah, untuk apa kita membawa-bawa bocah ini? Tinggalkan saja. Tidak Gui Lusui membantah marah. Kalau Kuan Chu ditinggalkan, biarpun kalian akan membunuhku, aku tak sedih pergi. Demikianlah, Guitin lalu naik kuda dan Kuan Chu juga naik kuda itu di belakang gurunya, karena inilah kehendak Guitin yang tidak mau berpisah dari muridnya yang tercinta. Kuda-kuda itu kemudian dikeperak dan berlarilah binatang-binatang tunggangan yang kuat ini menuju ke utara. Rombongan ini dipimpin sendiri oleh An Lusui yang di perjalanan bersikap sangat ramah-tamah terhadap Guitin. Perjalanan dilakukan cepat sekali. Mereka tidak pernah berhenti di satu kota atau dusun karena bekal makanan mereka ternyata cukup banyak. Bahkan anehnya, selalu An Lusui memilih jalan sunyi dan menghindari tempat-tempat ramai. Mereka melewati Provinsi Sansi dan ketika telah melalui kota Tatung, pada suatu pagi mereka melewati padang rumput yang sunyi. Di situ hanya nampak beberapa-beberapa batang pohon yang tumbuhnya berjauhan dan keadaan benar-benar sunyi. An Lusui nampaknya takut-takut melewati tempat ini dan beberapa kali dia menengok ke arah barat di mana nampak pegunungan kecil. Hayo kita percepat kuda karena sudah dekat katanya memberi perintah. Kuda dilarikan semakin cepat. Keadaan sunyi sekali, kecuali hanya suara kaki kuda yang berderap-derap dan bergema di empat penjuru. Memang aneh sekali bagi Kuancu yang baru pertama kali datang di tempat ini. Tempat itu terbuka dan hanya terkurung oleh pohon-pohon yang tumbuh di sana-sini seperti raksasa berdiri megah, akan tetapi suara kaki kuda itu bergemas sehingga kalau didengar-dengar, seakan-akan ada banyak sekali kuda berlari datang dari segenap penjuru. Mendadak delapan ekor kuda itu, terutama seekor yang membawa perbekalan dan tidak ditunggangi orang, hanya dituntun oleh seorang anak buahan lukui, mengangkat dua kaki depan sambil meringki ketika tiba-tiba terdengar suara nyaring dan dua orang anak laki-laki tahu-tahu telah melompat dari atas pohon dan kini berdiri menghadang di tengah jalan. Ketika itu, Kuancu yang duduk sekuda dengan gurunya, menjalankan kudanya di dekatan lukui. Melihat betapa kuda yang ditungganginya dan kudaan lukui menyeruduk maju dan pasti akan menubruk dua orang anak laki-laki yang usianya sebaya dengan dia itu, Kuancu tak terasa pula menjerit, celaka. Setelah berkata demikian, Kuancu memondong gurunya dan mengerahkan tenaganya melompat dari atas kuda yang sedang berlari cepat. Memang dia sudah memiliki ginkang di luar kesadarannya sehingga tubuhnya dapat mencelat dari atas kuda. Akan tetapi oleh karena dia tidak pernah melatih ilmu melompat, dia tidak tahu kera bagaimana harus mengatur tubuhnya saat melayang itu sehingga ia jatuh dengan kacau bersama gurunya. Namun Kuancu memang berhati setia. Melihat bahwa dia dan gurunya jatuh ke tanah, dia lalu berguling dan mengatur sedemikian rupa sehingga pada saat jatuh dia berada di bawah dan gurunya menimpa dadanya. Kepala anak ini membentur tanah kering hingga dibu mengebul, akan tetapi gurunya selamat. Ada pun anak lukui yang melihat kudanya menubruk seorang di antara kedua orang anak laki-laki itu, mementak marah, Anak gila, apakah kau ingin mempus? Akan tetapi, terjadilah hal yang luar biasa sekali. Kuda yang tadi ditunggangi oleh Kuancu akan menubruk anak yang lebih kecil, namun ketika kedua kaki depan kuda itu sudah terangkat akan menimpa anak itu, dia lalu menggerakkan kedua tangannya, secepat kilat menangkap kedua ujung kaki dan dengan sekali gentak saja kuda itu sudah melompat ke atas melewati kepalanya sehingga dia selamat. Anak ini tertawa-tawa geli, sama sekali tak mempedulikan kuda tadi, tetapi menudingkan jari telunjuknya ke arah Kuancu yang jatuh bergulingan. Hahaha, Suheng, kau lihat. Bocah gundul itu main komedi, lucu sekali. Ada pun anak lukui yang kudanya menubruk anak kedua yang lebih besar, tidak keburu mencegah sehingga kudanya itu dengan kedua kakinya menendang ke arah dada anak tadi. Akan tetapi, dengan cepat dan tenang, anak yang besar ini lalu menusuk lutut kaki depan kuda yang sebelah kanan, yakni kaki yang berada di depan. Kuda itu mengeluarkan ringkik kesakitan dan tiba-tiba kedua kaki depannya tertekuk dan kuda itu jatuh berlutut. Baiknya an lukui adalah orang yang berkepandayan tinggi, maka cepat dia dapat melayang ke atas dan berpoksai, membuat salto, beberapa kali sehingga dapat turun dengan selamat. Suheng, kau lihat. Bukankah kuda ini lebih lucu lagi? Datang-datang dia malah berlutut dan memberi hormat kepadaku. Bagus, bagus. An lukui adalah seorang yang sudah lama merantau di dunia kengho dan taulah dia bahwa dua orang anak yang usianya sekitar 6-7 tahun ini tentulah murid-murid dari orang pandai. Maka dia tidak berani berlaku sembarangan sungguhpun dia merasa mendongkol sekali. Kalian ini bocah-bocah kecil murid siapakah? Mengapa kalian menghadang perjalanan kami? Akan tetapi kedua orang anak kecil itu tidak menjawab dan pada saat itu terdengar suara yang membuat kuda-kuda menjadi terkejut dan gelisah. Itulah suara ketawa yang sangat menyeramkan dan ketika an lukui mendengar ini, mendadak dia menjadi pucat sekali. Suara ketawa itu seperti suara harimau mengaum dan disusul dengan suara ketawa ini lalu terdengarlah kata-kata yang jauh sekali namun cukup membuat telinga merasa sakit saking nyaringnya. Hehehe, SW Ikyat dan Kun Beng, kalian berada di manakah? Anak yang lebih kecil, yaitu yang tadi melontarkan kuda tunggangan kuancu ke atas kepalanya, segera meruncingkan mulutnya dan keluarlah teriakan yang kecil akan tetapi cukup nyaring. Teocu berdua berada di sini, suhu. Kembali an lukui menjadi amat terkejut sekali. Ternyata bahwa Hikang daripada anak kecil ini sudah demikian hebatnya. Baru saja gemas suara jawaban anak ini lenyap, nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di depan mereka berdiri seorang laki-laki berusia sedikitnya 60 tahun yang tubuhnya membuat kuancu hampir tertawa. Orang ini pendek dan kecil, sama sekali tidak membayangkan tanda-tanda bahwa dia adalah seorang pandai. Akan tetapi, ketika melihat orang ini, serta merta an lukui segera melangkah maju dan menjura dengan sikap hormat sekali. Siawta an lukui mohon maaf apabila telah melanggar wilayah Paklosian Ciampual, katanya. Akan tetapi kakek itu tidak menghiraukan sama sekali, sebaliknya lalu menoleh kepada gui tim dan terdengar dia mengeluarkan suara ejekan dari hidungnya, Hmm, apakah si bangkotan li kong hoa tong itu telah benar-benar mendapatkan kitab im yang buta cing kem? Setelah berkata demikian tiba-tiba dia menoleh kepada an lukui dan pandang matanya yang tadinya selam buram itu mendadak menjadi tajam luar biasa sehingga an lukui terkejut sama sekali karena pandang mati itu seakan-akan menembusi dadanya. An lukui sesungguhnya tidak mengerti tentang kitab itu, maka dengan terus terang dia berkata, Loh Ciampual, sebutan untuk orang tua yang tingkatnya jauh lebih tinggi, Siawta sama sekali tidak tahu tentang kitab itu. Mendengar pun baru sekarang. Sesungguhnya Siawta sudah diutus oleh suhu li kong hoa tong untuk mengundang gui suyu cai karena suhu amat mengaguminya. Pandangan mati kakek itu benar-benar mengancam sekali. Keningnya yang keriputan itu menjadi makin nyata garis-garis keriputnya. Eh haha, kau hendak mengandalkan nama an lukui dan suhu muli kong hoa tong dan tidak mau mengaku? Hayo bicara terus terang. Sungguh, Loh Ciampual, Siawta, Siawta tidak tahu, an lukui yang tadinya galak itu kini nampak ketakutan. Tiba-tiba tubuh kakek itu bergerak dan tahu-tahu dia melompat ke dekat orang tartar itu. Pada saat lain, sebelum an lukui sempat mengelak, kakek ini telah menangkap batang lehernya dan sekali menggentak, tubuh orang tartar ini terlempar ke atas, tinggi sekali. Bagaikan sekarung beras tubuh an lukui terlempar dan dari atas jatuh pula ke bawah tanpa berdaya sedikitpun. Ternyata tangkapan pada lehernya tadi sekaligus juga sudah merupakan tekanan pada jalan darahnya yang membuat dia menjadi lumpuh. Kebetulan sekali tubuh orang tartar itu menimpa SW Ikyat, murid terbesar dari kakek itu. Anak ini usianya paling banyak 8 tahun, akan tetapi kepandainya sudah hebat. Dia menerima tubuh orang tartar itu dengan kedua tangannya, lalu sambil tertawa lebar dia melemparkan tubuh itu kepada adik seperguruannya, yaitu yang bernama Kun Beng. Anak ini lebih muda dari Kuancu, usianya paling banyak 6 tahun, serta wajahnya tampan dan periang. Sambil tertawa geli anak ini kemudian menggunakan tangan kanan menahan punggung an lukui yang terlempar ke arahnya. Kemudian, sekali tangan kiri anak ini menepuk tubuh belakang orang tartar itu, an lukui mencelat lagi ke atas dan kini melayang ke arah kakek tadi. Kakek itu lalu menerimanya dengan menotok pundaan lukui yang jatuh berdebuk di depan kakinya. Akan tetapi orang tartar itu kini sudah terbebas dari totokan dan dapat bergerak. Ia segera menjatuhkan diri berlutut dengan muka pucat sekali. Locian kual, biarpun siawute dibunuh memang benar-benar siawute tidak tahu tentang kitab itu, katanya dengan suara gemetar. Kuan Chu paling tidak suka kalau orang menggunakan kekerasan, apalagi melihat kakek dan dua orang muridnya itu mempermainkan an lukui yang tidak berdaya sama sekali, timbulah rasa penasaran dalam dadanya. Menggunakan kepandayan untuk menghina orang, sungguh tak patut sekali. Menangkan orang lain hanya memiliki tenaga besar, menangkan diri sendiri barulah betul-betul patut disebut kuat. Khus, Kuan Chu, gurunya mencegah dan memandang khawatir. Kakek itu cepat menengok. Ketika melihat Kuan Chu, nampak kekaguman membayang di dalam sinar matanya. Hem, kau murid Gui Siu Chai? Tidak patut, tidak patut. Suhu, segala kutub buku macam ini apa gunanya? Biarlah Teo Chu menghajar sedikit adat padanya berkata Kun Beng dengan marah, akan tetapi S.W. Ikiat mencegahnya. Kalau kau sudah katakan di akutub buku, untuk apa melawan segala akutub buku, Sute? Tulang-tulangnya terlalu lemah, jangan-jangan tak akan mati dalam tanganmu. Diamlah kalian berdua. Kulihat ada apa-apanya dalam diri anak ini, kakek ini kemudian berpaling kepada Anlu Kui. Biarlah, memandang ucapan anak ini aku percaya padamu. Pergilah. Dengan tergesa-gesa dan juga lega sekali, Anlu Kui lalu mengajak kawan-kawannya, juga Kuancu dan Guitin, untuk pergi dari situ cepat-cepat. Ketika mereka telah membalapkan kuda dan pergi jauh sehingga kakek dan dua orang muridnya tidak nampak lagi, tiba-tiba terdengar suara kakek itu. Biarpun orangnya tidak kelihatan, namun suaranya terdengar dekat sekali. Guitin, lain kali pada waktunya, akulah yang benar-benar akan membutuhkan bantuan darimu. Selamat jalan. Kuancu terheran-heran dan sejak pertemuan tadi, berubahlah pandangannya terhadap ilmu silat. Sebenarnya sejak Guitin bicara tentang ilmu silat dan kebunaannya, dia telah tertarik sekali, akan tetapi tetap saja hasrat di dalam hatinya untuk belajar ilmu silat masih amat lemah. Kini, menyaksikan kelihayan kedua orang anak kecil itu, dia menjadi tertarik dan ingin sekali memiliki kepandayan seperti mereka. Inilah sifat anak-anak yang betapapun juga masih melekat di dalam hatinya. An Sian Seng, Chuanan, sebetulnya siapakah kakek yang luar biasa sekali itu? Diam-diam Kuancu lalu membandingkan kakek tadi dengan dua orang luar biasa yang pernah dijumpainya, yakni Ang Bin Sien Kai dan Jeng King Kiyu Kak Tong Tai Su. Bila melihat keadaan, keandahan dan kelihayan mereka, agaknya ketiga orang itu mempunyai tingkat yang sudah tinggi sekali. Sebenarnya An Lu Kui sedang marah, mendongkol dan penasaran sekali. Oleh seluruh barisan di bawah kakaknya, dia dianggap sebagai seorang gagah yang disegani dan juga dihormati. Tidak tahunya, di sini dia telah mengalami penghinaan dari seorang kakek dan dua orang anak-anak. Akan tetapi, oleh karena menganggap Kuancu sudah berjasa di hadapan kakek tadi, dia menjawab juga. Dia adalah seorang sakti bernama Siang Kuan Hai yang berjuluk Paklosian, Dewa Tua dari Utara. Untuk daerah Utara boleh dibilang dia menjadi tokoh terbesar. Biasanya biarpun orang menduga bahwa dia berada di daerah Utara, dia tidak pernah muncul kecuali terjadi perkara-perkara besar dan biasanya dia tidak mau mencampuri segala urusan dunia. Kita benar-benar sial sekali bertemu dengan dia. Akan tetapi, Kuitin berkata perlahan kepada Kuancu, kita benar-benar beruntung bertemu dengan dia. Aku pun baru kali ini melihat wajahnya, walaupun namanya sudah lama ku dengar. Kuancu, perhatikanlah, di dalam dunia persilatan, terdapat lima orang yang paling terkenal. Mereka itu adalah Paklosian Siang Kuan Hai yang merajai daerah Utara, kedua adalah Ang Bin Sien Kai yang menjagoi di Pantai Timur, ketiga Hwasyo Tibet bernama Hek Ihwimo, iblis terbang jubah hitam, yang menjadi tokoh terbesar bagian Barat. Ada pun orang keempat dan kelima merajai daerah Selatan, yakni yang seorang Jeng Kijiu Kak Tong Taisu yang sudah kau kenal dan orang kedua adalah seorang wanita tua yang terkenal dengan julukan Kiyu Bewe Chow Ali, Ular Betina Buntut Sembilan. Menurut berita yang pernah ku dengar, mereka berlima ini kepandainya seimbang dan kini mereka sedang berusaha untuk memperebutkan sebuah kitab ilmu perang dan ilmu silat yang disebut Im Yang Butek Chin Keng. Tadinya kuanggap hal ini hanya kabar angin belaka, akan tetapi setelah sikap Dewa Tua Utara tadi, agaknya betul juga kabar itu. Gui Lepek, apakah sesungguhnya kitab Im Yang Butek Chin Keng yang diperebutkan oleh orang-orang luar biasa itu? Dan apakah selain lima orang tokoh itu, di dunia ini tidak ada orang-orang pandai ilmu silat yang lain lagi? Pada saat itu An Lu Kui mendekatkan kudanya. Gui Chin memberi tanda dengan matanya agar Kuancu tak banyak bicara lagi, kemudian kakek pengemis itu berkata seakan-akan menjawab pertanyaan Kuancu. Kau tanyakan tentang nama-nama tokoh besar? Ahaha, menyebut yang lain-lain tidak ada artinya. Kalau pekcilan tioloeng barulah seorang wanita pendekar berilmu tinggi. Mendengar ini, An Lu Kui mengejek dan tersenyum. Gui Siu Cai, kau orang bun mana tahu tentang tokoh-tokoh besar dalam ilmu persilatan. Walaupun aku belum tentu dapat menandingi kepandayan Pak Cilan, akan tetapi kalau dibandingkan dengan Suhuli Kong Hoa Tong, bukankah itu sama saja dengan membandingkan sebuah bukit tanakan dengan gunung Taishan. Akhirnya perjalanan mereka tiba di benteng penjagaan di mana An Lu San memimpin barisannya untuk menjaga tapa batas utara. Benteng ini besar sekali, merupakan suatu perkampungan tersendiri yang dikelilingi dusun-dusun yang penduduknya campur aduk, ada orang Mongol, ada suku bangsa Uyghur, C.O., dan lain-lain. Ketika Guitin ditinggalkan di ruangan tamu berdua dengan Kuan Chu, kakek ini berkata, Kuan Chu, tentang kitab Im Yang Butek Chin Keng dan tokoh-tokoh persilatan yang kau tanyakan itu, nanti saja kalau kita sudah dapat meninggalkan tempat ini, kau ku beritahu. Sebetulnya, di dalam tangankulah rahasia untuk mendapatkan kitab kuno itu. Kuan Chu amat terkejut. Akan tetapi sebelum dia membuka mulut, Guitin memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, dan dari dalam terdengar tindakan kaki mendatangi. Setelah pintu terbuka, ternyata yang masuk adalah An Lu Kui sendiri bersama dua orang lain. Seorang adalah seorang berpakaian perwira yang bertubuh gagah, sedangkan yang lain adalah seorang kakek yang bertubuh tinggi besar, berusia kurang lebih lima puluh tahun dan sikapnya agung sekali. Dia berjalan dengan tubuh tegak dan gada terangkat, bagai sikap seorang raja besar. Inilah Li Kong Ho Atong, bekas raja bangsa Ye Uyan yang kini menjadi guru dari An Lu San dan An Lu Kui. An Lu San, panglima yang sudah banyak membuat jasa bagi negara itu, berlaku hormat kepada Guitin. Ia menjura lalu berkata, Kami harap Guitin tidak mendapat banyak kaget dan mengalami banyak kesukaran karena undangan kami ini. Telah lama kami mendengar nama besar Guitin, dan biarpun selama ini pemerintah tidak memperhatikanmu, akan tetapi karena aku pun seorang panglima negara, maka biarlah kau anggap sekarang aku sedang mewakili pemerintah dan menebus kelalaian pemerintah. Guitin adalah seorang terpelajar tinggi yang telah banyak pengalaman dan mempunyai kecerdikan luar biasa. Akan tetapi dia adalah seorang yang jujur dan tidak suka memutar balikan omongan. Sebab itu, mendengar ucapan yang dia tahu hanya merupakan siasat untuk membelah hatinya belaka ini, dia menjawab, Anci yang kun, aku dan muridku sudah dibawa ke sini dengan paksa, lebih baik sekarang lekas katakan, pekerjaan apakah yang harus kami lakukan? Kami ingin membereskan urusan ini secepatnya, karena kami ibarat burung-burung yang terbang bebas di udara. Pernahkah kau mendengar akan burung-burung yang merasa suka dikurung, biar dalam kurung emas sekalipun? Kini Li Kong Hoa Tong yang tertawa bergelak mendengar kata-kata sastrawan terpelajar tinggi itu. Pada saat ketawa, Li Kong Hoa Tong menutup mulutnya dengan tangan kanan, agaknya dia hendak menjaga peraturan serta kesopanan dirinya, untuk memperlihatkan bahwa dia adalah berbeda daripada orang lain, bahwa ia memiliki keistimewaan khusus, karena bukankah dia bekas raja? Gui Siu Chai, inilah yang dibilang bahwa makin tinggi pengertian orang, semakin puloslah wataknya bekas raja bangsa Ye Uyan ini lalu berpaling kepada An Lu San dan berkata, muridku, terhadap seorang terpelajar tinggi seperti Gui Siu Chai ini, tak perlu kita bicarakan yang lain lagi. Kau lebih baik menerangkan saja maksud kita. Merahlah wajah An Lu San saking jengah dan malunya. Benar-benar seorang yang luar biasa sekali Gui Tin ini, pikirnya. Pakainya seperti pengemis, akan tetapi sikapnya agung-agungan seperti seorang pembesar tinggi saja. Akan tetapi oleh karena dia amat membutuhkan tenaga bantuan Gui Siu Chai, An Lu San menahan sabar. Komandan ini memberi perintah agar semua penjaga pergi dari ruangan itu, lalu Gui Tin bersama muridnya diajak masuk ke dalam sebuah kamar. Hanya lima orang yang berada di kamar itu, yakni An Lu San, An Lu Kui, Li Kong Ho Atong dan Gui Tin bersama Kuancu saja. Gui Siu Chai, sebelumnya harap kau suka bersumpah bahwa kau takkan bercerita kepada lain orang tentang hal yang akan kita bicarakan ini, kata An Lu San. Gui Tin tersenyum. Aku tak pernah bersumpah, dan tidak mau bersumpah. Kalau orang tidak percaya padaku, mengapa aku dibawa kes ini? An Cuyang Kun, bicaralah. Aku Gui Tin bukanlah orang yang biasa berpanjang mulut. Gui Siu Chai, kami hanya minta padamu untuk menerjemahkan sebuah kitab untuk kami. Kitab itu kitab kuno sekali dan hanya kaulah orang yang akan dapat menerjemahkannya. Kami tidak akan mau memeras tenaga orang secara sia-sia, maka kau boleh tetapkan sendiri biayanya, asalkah suka mengerjakannya cepat-cepat, lebih cepat lebih baik. Gui Tin mengerling ke arahan Lu Kui dan berkata perlahan. Hektometer, agaknya benar dugaan kakek pendek kecil dulu itu. Sesungguhnya, di dalam hatinya Gui Tin terkejut sekali mendengar ucapan An Lusan tadi, akan tetapi secara pandai sekali dia dapat menguasai debar jantungnya. An Lusan Kui menjawab, Memang betul Gui Siu Chai. Kitab itulah yang berada di tangan kami. Oleh karena itulah kau tidak boleh membocorkan rahasia ini supaya jangan sampai ada orang jahat datang merampasnya. Gui Tin mengangguk-angguk, hatinya pun berdebar-debar. Sudah belasan tahun ia ingin sekali melihat kitab ini, kitab yang diperebutkan oleh semua orang gagah di dunia, karena di dalam kitab Im Yang Butek Chin Keng ini selain terdapat ilmu-ilmu silat yang tinggi, juga di situ terdapat ilmu perang, ilmu pengobatan, dan perbintangan. Akanku coba menterjemahkan, Sungguh pun aku tidak berani memastikan apakah aku bisa melakukan hal itu. Bolehkah aku melihat kitabnya sekarang juga? Li Kong Hoat Ong bertukar pandang dengan An Lusan. Mari ikut dengan aku untuk mengambilnya, kata komandan ini. Beramai-ramai mereka lalu memasuki kamar komandan ini yang berada di tengah-tengah benteng. Kamar ini terjaga kuat-kuat dan agaknya tidak akan mudah bagi siapapun juga untuk menyerbu masuk ke dalam kamar An Lusan. Setelah berada di kamar, An Lusan merapatkan daun pintu, bahkan menguncinya dari dalam. Kemudian dia menghampiri pembaringannya dan sesudah dia menarik gantungan ke lambu tiga kali, terdengarlah suara keras kemudian pembaringan itu terangkat naik. Di bawahnya terdapat lubang yang terbuka sendiri di lantai yang tadinya berada di kolong pembaringan, dan di dalam lubang ini terdapat sebuah peti kecil. An Lusan mengambil peti itu dan berkata kepada Guitin sambil tersenyum, kitab yang banyak diinginkan oleh banyak orang jahat, apabila tidak disimpan baik-baik, tentu akan mudah hilang. Guitin mengangguk-angguk. Sambil memandang ke arah peti itu dengan penuh geirah, dia pun berkata memuji, Anciang Kun benar-benar teliti. Setan pun agaknya akan sukar mendapatkan kitab itu di sini. An Lusan tertawa, kemudian setelah menutup kembali pembaringan, dia menghampiri meja dan menaruh peti kecil berwarna hitam itu ke atas meja. Ketika dia membukanya, nampak sebuah kitab yang sudah tua sekali dan kertasnya berwarna kekuning-kuningan, terbungkus oleh sutrap putih yang bersih. Demar jantung Guitin semakin menghembat dan sastrawan ini bagaikan orang kelaparan melihat paha babi panggang. Tak terasa pula dia maju mendekat. An Lusan tertawa lagi, lalu mengambil kitab itu. Kau lihat sebentar, dan coba kenali kitab apa ini. Guitin menerima bungkusan sutrap putih itu, lalu membukanya. Dia tidak cepat-cepat membuka kitab itu, akan tetapi memandang sampulnya dahulu dengan penuh perhatian, lalu menimbang-nimbang berat kitab itu di atas tangannya. Kemudian dia mencium kitab itu dengan hidungnya yang dikembang-kempiskan. Setelah itu dia memandang agak ragu-ragu ke arah kitab itu. Dibacanya beberapa baris tulisan kuno yang tak karuan bentuknya, dan menurut penglihatan kuancu yang selalu berada di sisi gurunya, itu bukanlah tulisan, melainkan gambaran-gambaran yang buruk sekali. Mendadak Guitin tertawa geli. Ahaha, orang telah main-main, anci yang kun. Orang mau meniru, akan tetapi alangkah bodohnya. Kertas ini biarpun sudah kuno, namun tulisan-tulisan dan gambar-gambarnya dilakukan dengan penggunaan tinta baru. Ini adalah kitab palsu sama sekali. Untuk sesaat hening di dalam kamar itu, kemudian terdengar Li Kong Ho Atong memuji, Gui Suyu Chai benar-benar bermata tajam. Sungguh mengagumkan sekali. An Lung San juga merasa kagum, maka dia lalu menjura kepada Guitin. Gui Suyu Chai sekali melihat saja tahu perbedaan, sungguh lihai. Sekarang aku percaya benar-benar bahwa kitab itu tidak akan dapat diterjemahkan orang melainkan Gui Suyu Chai seorang. Tunggulah, aku akan mengambil aslinya. Setelah berkata demikian, An Lung San lalu menekan sesuatu di tembok dan terbukalah dinding itu, memperlihatkan satu pintu rahasia. Kali ini dia sendiri yang memasuki pintu rahasia itu, bahkan guru dan adiknya sendiri tidak ikut masuk. Setelah dia keluar kembali, dia sudah membawa keluar sebuah peti yang lebih kecil daripada peti yang palsu tadi. Juga peti ini berwarna hitam, akan tetapi kelihatannya berat sekali. Ia menaruh peti ini di atas meja, kemudian menyimpan kembali kitab dan peti palsu yang tadi. An Lung San sendiri baru pertama kali ini melihat kitab yang asli itu, karena yang pernah melihatnya hanya An Lung San berdua likong ho atong. Oleh karena itu dengan suara memohon dia berkata kepada kakaknya, San Heng, bolahkah aku membukanya? Sambil berkata demikian, dia segera mengulurkan tangan kanannya hendak membuka tutup peti. Akan tetapi cepat sekali An Lung San menampar tangan adiknya dan berkata, Hati-hati! Jangan sembarangan menjamah peti ini, Kuitin lalu dia melanjutkan dalam bahasa tartar. Peti ini telah dilaburi racun yang berbahaya sekali tentu saja Kuancu tidak mengerti, akan tetapi Kuitin mengerti baik kata-kata ini. An Lung San lalu meminta semua orang untuk mundur, kemudian dengan tangan kirinya dia mengambil sebuah bantal dari pembaringannya, dipegang di atas peti, antara dia dan peti itu sebagai perisai. Kemudian dengan tangan kanannya dia membuka tutup peti. Ser, ser, ser terdengar suara dan dari dalam peti itu dengan cepat dan tidak terduga sekali menyambar tujuh batang anak panah kecil yang ujungnya kehitaman karena telah direndam racun ular berbisa. Tujuh anak panah ini kesemuanya menancap pada bantal yang dipegang oleh An Lung San. An Lung Kui menjadi pucat. Kalau dia yang membukanya, tentu akan celakalah dia. Tidak saja tangannya akan terkena racun yang dipulaskan di luar peti, juga anak-anak panah itu tak mungkin dihilangkan oleh orang yang membuka peti, kalau tidak mengetahui lebih dahulu. Liai sekali kau, Anciang Kun Guitin juga memuji sedangkan Kuancu meleletkan hidahnya saking ngerinya. An Lung San hanya tersenyum. Untuk menjaga tangan jahil, katanya sambil mengeluarkan kitab itu. Kitab yang ini lebih kecil bentuknya, akan tetapi amat berat dan ternyata kertasnya amat tipis-tipis sehingga isinya banyak sekali. Ketika Guitin membuka kitab itu dia tertegun. Benar saja, inilah kitab im yang butek cinteng sebagaimana yang pernah dibacanya dalam buku-buku sejarah kuno. Inilah kitab yang semenjak ribuan tahun dipakai rebutan dan siapa yang memegang kitab ini, kalau perorangan merupakan jago terlihai di muka bumi, kalau negara menjadi negara yang kuat sekali. Inilah dia kitab yang selama ini diimpi-impikan oleh semua orang gagah, oleh tokoh-tokoh besar di dunia Kang O, oleh negara-negara di seluruh dunia. Dan kini kitab ini berada di tangan An Lung San, seorang komandan militer yang bersemangat dan gagah. Guitin merasa betapa tangannya tergetar. Berbahaya kalau sampai isi kitab ini diketahui oleh An Lung San. Dan dia percaya bahwa yang mampu menerjemahkan kitab ini hanya dia seorang. Kitab ini ditulis di jaman kerajaan Syah, ribuan tahun yang lalu. Tiba-tiba Guitin teringat sesuatu dan ia merabah-rabahkan jari-jari tangannya di atas kitab itu. Hem, aneh, pikirnya. Pada masa itu, belum ada kertas. Lalu dia mengerutkan keningnya untuk mengingat-ingat kembali tentang apa yang sudah dibacanya mengenai kitab rahasia ini. Kalau tidak salah ingat, kitab aslinya ditulis di atas sutra. Dan dia membaca sudah beribu kali orang memasukkan kitab itu supaya aslinya tidak mudah dicuri orang. Hektometer, apakah yang dipegangnya ini pun sebuah daripada kitab kiruan dan palsunya? Melihat Guitin mengerutkan kening dan diam seperti patung, anlusan lalu berkata, Guitin, apa yang kau pikirkan? Sanggupkah kau menerjemahkannya semua mata memandang kepada Guitin dengan sinar tajam mengancam? Sastrawan ini maklum kalau dia mengatakan dia tidak sanggup, dia tidak akan daampuni. Sebaliknya kalau dia sampai menerjemahkan kitab ini, juga tidak ada harapan baginya untuk bisa pergi dari tempat ini dalam keadaan hidup. Dia yang telah menerjemahkan, kelak tentu akan dianggap berbahaya oleh anlusan, dan tentu akan dibinasakan agar jangan sampai membuka rahasia isi kitab itu kepada orang lain. Sebelum menjawab, Guitin mengelus-elus kepala kuancu yang berdiri di dekatnya, lalu dia menatap wajah anlusan sambil berkata, Biarpun kitab ini sukar sekali untuk diterjemahkan, akan tetapi aku sanggup mengerjakan asalkan ciangkun dapat bersabar menanti. Akan tetapi, hanya satu saja permintaanku sebagai biaya penterjemahan, yaitu, kau lepaskan dan bebaskan muridku ini untuk pergi dari sini dan jangan mengganggu padanya. Tidak, Gui Lopek. Aku tidak mau meninggalkanku orang tua. Siapa yang akan merawat dirimu, juga siapa yang akan menggosokkan bak untukmu, dan siapa pula yang akankah suruh-suruh pada waktu kau mengerjakan semua ini? Gui Lopek, jangan suruh aku pergi meninggalkanmu tiba-tiba kuancu berkata. Sementara itu, anlusan yang cerdik sekali ketika melihat betapa Guitin amat sayang kepada muridnya, timbulah sebuah pikiran yang amat cerdik. Gui Silcai, aku berjanji tak akan mengganggu muridmu. Akan tetapi, dia baru kubiarkan pergi bila manakah sudah selesai menerjemahkan kitab ini. Ingat, semakin cepat kau menerjemahkannya, semakin cepat pula aku melepaskan anak ini. Sementara itu, siapa lagi yang akan melayanimu selain anak ini? Orang lain tidak boleh melihat kitab ini. Kau tentu mengerti maksudku, bukan? Guitin mengerti baik sekali. Siapa saja yang sudah melihat kitab ini harus mati, termasuk pula kuancu. Maka sastrawan ini menjadi gelisah dan berduka sekali, akan tetapi dia dapat menindas perasaannya dan menyatakan kesanggupannya. Baik, akanku kerjakan mulai hari ini juga. Akan tetapi aku tak mau diganggu dan biarkan aku dilayani oleh muridku di dalam kamar tertutup. Anlusan mengangguk. Baik, Gui Silcai. Kau akan bekerja di dalam kamarku ini dari pagi sampai petang. Setiap pagi kau masuk ke sini dan sesudah petang kau keluar dari kamar ini, meninggalkan terjemahan dan kitab aslinya. Demikianlah, mulai hari itu juga Guitin mengerjakan terjemahan kitab Im Yang Butek Chin Keng, dilayani oleh Kuancu. Karena maklum dia dan muridnya diintai dari luar dan diawasi, Guitin tidak berani bicara sembarangan terhadap Kuancu, dan dia melakukan terjemahan itu selamat mungkin. Isi kitab ini benar-benar hebat. Di situ tertulis aturan-aturan dan care-care melatih tentara, mementuk barisan, dan mengatur serangan secara lihai sekali. Selain itu, terdapat pula latihan-latihan ilmu silat yang aneh-aneh, care untuk semua di dalam bentuk yang paling istimewa, kemudian ada pula ilmu pukulan yang hebat-hebat sehingga baru membaca sebentar saja Guitin sudah merasa pening kepala dan juga ngeri. Dia pikir bahwa kalau dia menerjemahkan ilmu silat itu, apabila sampai dipelajari oleh orang jahat, maka kelak orang itu akan menjadi manusia berkepandaian iblis yang sukar ditekan. Sebaliknya, bila dia menerjemahkan ilmu perang, tidak ada jahatnya. Bukankah anlusan seorang perwira dari kerajaan yang sudah terbukti membela negara? Kalau perwira itu mendapatkan pelajaran ilmu perang ini, bukankah hal ini baik sekali dan tidak merugikan rakyat maupun tidak membahayakan negara? Oleh karena inilah, maka Guitin kemudian mulai dengan terjemahannya. Dia sengaja mendahulukan terjemahan ilmu perang yang aneh-aneh dan lihai itu, yang dia lakukan sedikit demi sedikit. Adapun, terhadap Kuancu, dia memiliki sebuah cita-cita yang baik sekali. Kitab ini adalah kitab tiruan atau kitab palsu, ini Guitin yakin betul. Sayang dia sudah banyak lupa tentang sejarah yang dulu pernah dibacanya mengenai kitab Indiang Butek Chin Keng. Akan tetapi kitab sejarah itu masih bertumpuk pada suatu tempat di mana dia menyimpan kitab-kitab kunonya. Kalau kelab kitab aslinya bisa didapat, mungkin dia telah tewas, dan muridnya inilah yang menjadi orang satu-satunya yang dapat membacanya. Oleh karena itu, maka Guitin lalu memberi pelajaran tentang bahasa tulisan kuno itu kepada Kuancu. Ia mengajar sedikit demi sedikit, secara lisan, karena kalau tertulis, ia khawatir akan terlihat oleh orang lain. Ia minta kepada Kuancu supaya mencatat dan menghafal di dalam otaknya. Anak ini memang cerdik sekali. Apa yang sekali terdengar olehnya, seolah-olah langsung menempel pada otaknya dan tidak mudah terlupa kembali. Oleh karena itu, semua yang dipelajarinya dapat dihafalnya dengan mudah. Pada keesokan harinya, setelah melihat hasil terjemahan Guitin, bukan main girangnya hati Anang Lusan. Ia membaca siasat-siasat kemiliteran yang rumit-rumit dan hebat-hebat, Kero mengatur barisan, mengatur penyerangan dan mengatur penjagaan. Hebat! Inilah yang dicari-cari, inilah yang diimpi-impikannya. Maka serentak mulailah dia memperaktikan semua siasat beserta tata peraturan melatih tentara yang dibacanya dari terjemahan kitab Im Yang Butek Chin Teng itu. Tiga bulan terlewat cepat sekali dan selama tiga bulan ini, Guitin baru menerjemahkan setengah daripada ilmu perang itu. Akan tetapi hasilnya bagi Anang Lusan bukan main besarnya. Kini bala tentara yang dipegangnya merupakan barisan yang kuat dan memiliki pendidikan militer yang lain daripada yang lain. Semua ini berkat pelajaran dari Im Yang Butek Chin Teng dan tentu saja An Lusan merasa bangga dan puas sekali. Adapun dalam waktu tiga bulan itu, Kuansu dengan penuh ketekunan mencurahkan segenap tenaga, otak, dan perhatian untuk menghafal dan mempelajari bahasa tulisan kuno yang dipergunakan untuk menuliskan kitab Im Yang Butek Chin Teng itu. Dan ketika tanpa sengaja dia melirik ke arah kitab yang sedang diterjemahkan oleh gurunya, hampir dia berseru girang karena dia dapat membacanya dengan mudah. Gui Lopek, bukankah baris paling atas bunyinya, barisan Kuan Im Po wisat menyebar biji teratai. S-S-T-T-T-T Gui Ting cepat menutup mulut Kuancu, lalu berkejap mata. Kuancu cerdik. Dia tahu bahwa sesungguhnya bukan karena terjemahan itu sukar bagi gurunya, melainkan karena gurunya sengaja memperlambat terjemahan itu. Lopek, mengapa tidak cepat-cepat menyelesaikan saja agar kita dapat segera pergi dari sini? Guitin menggelengkan kepala dan menarik napas panjang. Sukar baginya untuk bicara karena dia tahu bahwa selalu ada penjaga yang mengawasi mereka di luar kamar dan mendengarkan percakapan mereka. Karena itu dia sengaja berkata keras-keras sambil memberi kedipan matuk kepada muridnya itu. Enak saja kau bicara. Apa kau kira menerjemahkan kitab seperti ini sama mudahnya dengan makan bakso? Demikianlah, dua orang guru dan murid ini main sandiwara. Diam-diam Guitin menunjuk ke arah kitab bagian pelajaran ilmu silat dan minta Kuancu membacanya.